Lokasi kebun yang akan ditanami durian dari Republik Bibit Di lokasinya ada di Pelabuhan Ratu ya teman-teman Di sebelah sana itu adalah PLN, PLTU Di sebelah sana PLTU ya Di bawah sana juga bangunan PLTU Nah ini di sekeliling kita adalah laut Nah ini rencananya yang akan kita tanami durian Terus menggunakan metode penyiraman nanti pakai pipa-pipa pengairan nantinya Bersama teman-teman dari Bersama tim dari Pelabuhan Ratu Mantap ini Di sana view-nya Langsung ke Lalu pantai Itu ada kapal-kapal tongkang di sana Kapal-kapal tongkang di sana Ini adalah lokasi yang akan ditanami durian dan tanaman buah-buahan Yang diharapkan bisa menjadi destinasi wisata Taman-taman buah-buahan ya Lokasinya ada di atas bukit Dengan pemandangan laut lepas Di sekitaran Pelabuhan Ratu Bersama Pak Dendi Pak Guru dan Pak RT Ini desa apa namanya Pak? Desa Sampalan Desa Sampalan ya Samatan Desa Jayanti Samatan Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu Ini teman-teman dari Pelabuhan Ratu Mau lagi bikin Mapping Mana-mana yang mau ditanami durian Gitu Ini ada berapa luas Pak Totalnya Pak? 5 ribuan meter ya Dan di sekitaran kita ini sudah langsung disugui dengan pemandangan alam yang luar biasa Pelabuhan Ratu ya Pak ini Peltu sebelah mana Pak posisinya Pak? Oh di sebelah sana Peltu ya Sebelah Peltu Terlihat dari sini nanti kalau sudah Ditebangin pohon-pohon kecil ini Kelihatan semua Jadi kalau bukit Habibi dari sini Di sebelah mana Pak? Oh yang Bukit Habibi yang arah mau kebayah teman-teman Tuh Luar biasa Oh iya Ini kan Pelabuhan Ratu Ngaranghawu sana Ngaranghawu ya Terus hotelnya Bung Karno Hotel Samudra itu ya Oh iya Hotel Samudra Luar biasa teman-teman Ini disini tuh Kentingan berapa DPL ini Pak? Yang kita Disini 300-an ada kali ya? 305 375 375 MDPL Kita mau tanam durian disini Dan sebelumnya Kita akan bikin dulu Saluran air Biar Tercukupi nanti Kebutuhan air disini Luar biasa Mantap Itu ya teman-teman tuh Pemandangan Laut Langsung pas di bawahnya Hotel Samudra Hotel yang pernah disinggahi Bung Karno Presiden Republik Indonesia Pertama kali ya Luar biasa nih Satu kehormatan Kami bisa Melangkahkan kaki disini ya Teman-teman semuanya Dan doakan Semoga Ini bakal menjadi Kepondurian yang Menjadi Belecut semangat Buat teman-teman semuanya Yang mau tanam durian Di daerah Dataran tinggi Khususnya di area Ataupun di Kabupaten Sukabumi Pak kalau Pelabuhan Ratu itu Sudah kota Maja Atau gimana sih Oh sudah kabupaten sekarang Oh masuknya Sukabumi masih ya Bukan Bukan Pelabuhan Ratu Bukan ya Jadi kalau Kalau Kabupaten Kabupatennya ada di Pelabuhan Ratu Oh gitu Tapi kalau Pelabuhan Ratu Berarti masuknya kecamatan Kecamatan Pelabuhan Ratu Oh iya iya Biasa nih teman-teman Jadi yang dimaksud dengan Pelabuhan Ratu Sebenarnya Pelabuhan Ikan atau gimana sih itu Pak Pelabuhan Ratu Ada dua Pak Pelabuhan Perikanan Ada Pelabuhan Ratu Tentang sejarah kan gitu Oh yang Pelabuhan Ratunya Oh gitu-gitu Pelabuhan Perikanan ya Pelabuhan Nusantara itu Pelabuhan Nusantara sekarang Buat ikan itu kan Pelabuhan Ratu itu Tempat berlabuhnya Para Ratu-Ratu yang Semua Ratu berkumpul di Pelabuhan Ratu Oh Itu kenapa disebut Atau dibikin Pelabuhan Ratu Iya iya Termasuk Kan ada sejarah yang mengatakan Terkait tentang Hotel Samudera kan Ada di kamar nomor Ratu Saya lupa Tapi Ya berarti itu berkaitan Pak ya Wah luar biasa teman-teman Ini pengalaman Dan Termasuk Pengetahuan baru Buat saya nih pribadi ini ya Luar biasa nih Nah inilah lokasinya Sangat terjal ya teman-teman Tapi nanti kalau sudah disulap Jadi kebonduran Ini bakal jadi tempat Destinasi wisata yang Istimewir Ya mudah-mudahan Pak Guru Amin Terjal sekali tuh teman-teman ya Curam Turunannya curam sekali Terima kasih ini cengkai udah panen ya lokal Pak yaitu tumbuhan dari biji ya biasanya dibawa ke bawar jatuh numbuh dia nah ini kalau ini Pak yang saya bilang kemarin top working dipotong kan terhubung tuh kita sambung pakai polybag itu aja top working jadi nanti di atas udah udah jenis yang kita mau nah keuntungan yang dibawah ini akar udah kuat bisa bisa di top working ini hajar potong nanti kan tumbuh dari pinggir tuh kita sambung Pak top working atau sambung susu itu ada di YouTube YouTube tuh ini boleh boleh ikan cabang dua nih mantep nih ini bisa 8 tahun 10 tahun lagi kalau kalau masih bisa kalau dari biji Hai ini masuk lopok kita ya ya sudah boleh ditembakin ya cukup tuh pakai summer sebelum satu cukup masih mampu taruh di atas Iya masih tank yang 8000 kubik 8000 8000 liter itu kan bisa kita teman-teman yang kita tanam yang kita kirim satu bulan lalu bibit dari planter bag udah mulai ini kelihatan sehat ya belum ada pertumbuhan signifikan tetapi udah mulai keluar terubus ini tanaman satu bulan iya 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 nanti di absen aja Pak kalau yang bermasalah nanti kita ganti nanti ini petoy ini mau sangking ini sangking nih daunya beda bedanya panjang kalau misalkan Pak fit masing-masing jenis jenisnya jenis jenis kan sudah saya kasih tulisan Apalagi kalau rumpun bambunya dibakar itu mantep. Iya. Pokoknya kalau yang bekas rumpun bambu itu cakep. Duri hitam. Duri hitam. Duri hitam juga nih teman-teman. Tuh mulai terubus. Alhamdulillah nih teman-teman. Luar biasa. Oke teman-teman. Semangat untuk menanam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.